Bang Ritman Mantik adalah salah satu tokoh inspiratif yang akan kami angkat sosok pedew sebagai inspirasi khususnya buat kami anak muda. Konsumkuensi itu ada keberhasilan, ada kegagalan. Tapi kita selalu menganggap gagal itu adalah kematian. Nah saya mulai dari SD, itu memang sudah diikuti oleh guru-guru lomba melukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inspirasi. Sobat Inspirasi sekalian, saya dan tim saya sudah ada di kedua man salah satu tokoh inspiratif yang akan kami angkat sosoknya hari ini yaitu Bang Ritman Mantik. Bang Ritman Mantik adalah salah satu tokoh pelukis asal Bina MPD yang memiliki karya yang sangat luar biasa. Kami menganggap Bina sebagai tokoh inspiratif karena kami melihat sebagai sosok yang inspiratif. Bina adalah salah satu sosok yang menginspirasi kita khususnya kami generasi muda karena beliau memiliki konsistensi di dalam berkarya. Baiklah sobat inspirasi langsung saja kita sambut Bang Ritman Mantik. Bang Ritman apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa Bang Ritman Mantik adalah salah satu tokoh inspiratif yang akan kami angkat sosok pedew sebagai inspirasi khususnya buat kami anak muda. Baik Bang Ritman, ya Bang kami sebenarnya sudah memiliki banyak pertanyaan ini yang akan kami ajukan kepada Abang. Mudah-mudahan Abang berkenan untuk menjawabnya dan ini sih tujuannya adalah untuk memberikan edukasi buat orang-orang atau para sobat inspirasi yang sedang menonton acara kami. Baik, yang pertama kami ingin tanya dulu bagaimana kiprahnya Abang, sepak terjalanan Abang sehingga bisa akhirnya seperti sekarang. Bang Ritman, sekarang sibuknya apa Bang? Eh, di ngomongin masalah sibuk karena saya pengangguran, sibuknya banyak pekerjaan adalah nganggur. Jadi pekerjaan adalah pengangguran, pengangguran banyak acara. Profesi saya pengangguran. Pengangguran lebih banyak acara sobat inspirasi saya. Baik, yang paling menguras tenaga Abang dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan oleh Abang? Enggak, sebetulnya enggak terkuras ya gini, pekerjaan seni itu pekerjaan main-main. Oke. Jadi sambil nyantai, sambil, itulah kehidupan sebagainya. Betul, betul. Jadi mengalir. Iya, mengalir dan kegiatan di sini ada komunitas yang memang samping rumah, samping studio, yang itu yang setiap waktu saya harus isi. Baik, jadi salah satu mungkin yang kami sangat kenal dari Bang Ridwan ini adalah rumah anak bumi. Mungkin sobat inspirasi ingin mengetahui rumah anak bumi ini apa dan seperti apa konsep yang Abang mau bawa dari rumah anak bumi? Konsepnya sebetulnya enggak konsep. Enggak konsep-konsep amat. Ini rumah pribadi, studio pribadi. Saya ingin tempat ini menjadi tempat yang menginspirasi banyak orang. Tempat yang memanjakan banyak pikiran. Nah, sehingga itulah yang saya buka. Kita coba agar ini menjadi OAC bagi keluarga, bagi tetangga-tetangga, bagi teman-teman yang lain. Dan memang itu akhirnya dirasakan manfaatnya saat ini, di mana semua orang tidak hanya terbatas pada komunitas Abang saja, tapi orang memang punya keinginan yang sama untuk menikmati OAC seperti ini, akhirnya datang ke sini sebagai salah satu alternatifnya kali ya, Bang. Ngomong-ngomong masalah karir, Bang. Awal karir Abang atau akhirnya kan sekarang yang kita tahu Abang sebagai seniman, lebih khusus lagi dalam lukis. Itu awal karir akhirnya bisa menjadi pelukis itu bagaimana ceritanya, Bang? Nah, kalau diceritakan dari awal sih terlalu lama ya. Sekilasnya saja? Ya, bahwa memang merawat keinginan itu penting. Oke. Ya, merawat cita-cita itu penting. Dan itu dari kecil. Oke. Dan saya nggak punya pikiran lain kecuali jadi pelukis. Hmm. Nggak kepengen bekerja, nggak kepengen bekerja dari apa ya, pekerjaan saya melukis, profesi saya melukis. Harapan yang Abang, atau apa ya istilah kata, keinginan yang akan Abang dapatkan dari Abang mau menjadi pelukis itu apa sebenarnya? Ada kepuasan. Kemerdekaan. Karena manusia yang merdeka itu mahal. Baik. Jadi manusia yang merdeka itu sangat mahal dan itu layak dan menjadi hak bagi setiap orang. Termasuk sobat inspirasi berhak untuk merdeka juga dengan cara kita masing-masing. Tentunya kita dalam jalankan sesuatu aktivitas, apalagi yang boleh dibilang ini adalah darah yang muda ngalir di Abang sebagai darah seni. Jadi yang menjadi inspirasi utama Abang itu apa di situ? Kecemburuan. Kecemburuan terhadap? Saya cemburu terhadap wilayah. Kebetulan saya berada di jauh sana. Memang tidak dikenal sebagai wilayah yang berkesenian. Bima itu kecil sekali ya. Oke. Artinya tidak dikenal. Baik. Sebagai manusia-manusia yang hidup dari kesenian. Saya bergaul dengan teman-teman dari berbagai genre, dari berbagai wilayah. Baik. Yang kesehariannya hidup di kesenian. Hmm. Nah, dasar kecemburuan itu membuat saya menjadi, kenapa sih daerah saya tidak ada yang jadi seniman ya? Itu menjadi kecemburuan yang membangkit. Nah, di samping tadi basicnya sudah ada. Nah, tinggal ada, kalau bahasa orang tua, bisa karena biasa. Oke. Nah, itulah yang saya lakukan terus konsistensi sih terlalu lama gitu. Oke, konsistensi. Baik. Karena banyak, saya yakin setiap daerah itu punya potensi, manusia-manusianya punya potensi berbeda-beda. Nah, kadang-kadang potensi itu terkubur oleh keinginan-keinginan yang lain, keinginan orang lain. Nah, kurang memahami tentang diri. Oke. Bagaimana dengan penerimaan keluarga terdekat terhadap cita-cita abang ini menjadi peluki dan akhirnya yang menjadi pilihan hidup? Mungkin kalau di dalam bayangan, orang-orang pada umumnya akan mengharapkan sesuatu yang mungkin menurut mereka bisa menghasilkan nilai secara ekonomi. Bagaimana keluarga memandang abang dengan cita-cita abang seperti ini? Nah, saya melihat gini, seni adalah keindahan. Keindahan. Dan keindahan adalah ciptaan paling besar bagi Allah subhanahu Tuhan itu adalah tentang keindahan. Alam ini indah, hidup ini indah. Betul. Nah, dari keindahan itu pasti sudah dikasih tahu bahwa akan menghasilkan sesuatu. Oke. Jangan pernah meragukan itu. Jangan pernah meragukan. Baik. Penerimaan keluarga tadi yang saya tanyakan? Penerimaan keluarga, ya karena pemahaman yang berbeda-beda, yang basic keluarga juga bukan seniman, memang agak susah. Oke. Tapi karena konsistensi tadi, kalau bahasa saya yang merayu istri itu merayunya secara pelan. Saya selalu bilang bahwa setiap pekerjaan adalah, setiap kegiatan adalah pekerjaan. Setiap pekerjaan adalah jadikan itu profesi. Baik. Nah, apapun yang dihasilkan, pasti nilai ekonominya pasti ada. Nah, otomatis berarti ya. Akhirnya keluarga juga bisa menerima ini sebagai pilihan hidup abang. Dan keluarga juga tidak ada istilah kata pemaksaan untuk mengikuti apa memang yang mereka harapkan ya. Kalau untuk mulai melukis diri, itu dimulai sejak usia berapa, kelas berapa, atau bagaimana itu, bang? Gini, kan biasanya kalau di sekolah-sekolah SD, TK itu kan potensi itu dikeluarkan. Ya. Ditunjukkan. Oke. Nah, saya mulai dari SD, itu memang sudah diikutkan oleh guru-guru lomba melukis. Oke. Dari tingkat antar sekolah, sampai tingkat kabupaten. Artinya bakat itu sudah mulai dimunculkan sejak zaman sekolah SD berarti ya? Nah, itu dia. Oke. Nah, hanya orang lain yang tahu biasanya. Betul, betul. Karena kita ditunjukkan, dijorokin bahasanya. Betul, betul. Lu bisa seni, yaudah. Gitu loh. Bang Ridwan, dalam memilih pilihan hidup, dalam hal ini abang memilih sebagai pelukis. Kita tahu bahwa khususnya kami generasi muda saat ini sudah banyak sekali melihat karya-karya abang yang sudah dipamerkan di berbagai tempat dari skala nasional. Dan bahkan beberapa waktu lalu kami juga dan saya sendiri pribadi sudah mengambil salah satu pelukisan abang. Yang saya ingin mengetahui saja nih, selama menjalani karir sebagai pelukis, sepak terjang atau mungkin kendala-kendala yang paling berat yang abang rasakan itu apa? Jadi maksudnya gini, pada saat kawan-kawan sobat inspirasi mau memilih pilihan hidup, tentunya akan ada dihadapkan pada kendala-kendala tersebut. Nah, mungkin modal apa yang perlu kita kuatkan secara pribadi kita untuk menguatkan pilihan hidup tadi kita? Ya, di antara pilihan itu, di samping sesuatu keberhasilan tentu konsekuensinya ada. Ya, konsekuensi. Nah, kadang-kadang kita tidak menerima konsekuensi. Konsekuensi itu ada keberhasilan, ada kegagalan. Oke. Nah, tapi kita selalu menganggap gagal itu adalah kematian. Akhir dari segalanya? Akhir dari segalanya. Oke. Nah, bahasa-bahasa orang tua, bahasa-bahasa tua itu bahwa kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Betul. Kembali ke konsistensi. Oke. Lu tujuan mengapain? Ah, betul. Tujuan lu mau ngapain? Tujuan mau ngapain? Kalau memang lu mau, kenapa nggak lu lanjutin? Nah, gitu. Apapun konsekuensinya, lu harus siap tanggung, gitu ya. Kita selalu gini, kita selalu melihat pandangan orang lain dalam hidup itu. Selalu menganggap orang lain itu paling hebat, paling luah, paling keren. Dia nggak lihat apa yang dilakukan dia sendiri, kemampuan dia sendiri tidak. Tidak diangkat. Baik, baik. Itu-gitu. Baik. Berarti inspirasinya, sahabat, inspirasi bahwa kita boleh memilih pilihan hidup kita. Dan kita boleh juga melihat karya-karya orang lain sebagai patokan kita. Tapi jangan membandingkan diri kita, ada di bawah mereka. Seperti itu kurang lebih yang saya tangkap dari penyampaian Bang Ridwan. Baik. Kalau ngomongin masalah karya, Bang. Dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan karya Abang yang udah Abang pamerkan, khususnya dalam karya lukis. Karya apa yang mungkin paling berkesan menurut Abang pribadi dulu deh? Ini dari perspektif Abang sebagai pelukis. Nanti akan ada lagi pertanyaan terkait lukisan yang paling berkesan bagi orang yang penikmat lukisan Abang. Kira-kira apa, Bang, lukisan yang paling berkesan buat Abang? Gini. Sebuah karya itu, saya selalu melihat karya yang serius. Oke. Saya melepaskan itu ke mata publik, ke pandangan publik. Dan saya tidak ikut campur. Biarlah publik yang akan menilai itu, biarlah publik yang akan menyelesaikan dengan persepsi. Itu yang membebaskan saya, yang memerdekakan saya untuk terus berkarya. Artinya dalam menorehkan karya, Abang menyampingkan idealisme pribadi, artinya kesenangan pribadi yang memang menurut Abang yang tidak ada yang paling baik menurut Abang. Jadi dikesampingkan, tapi dilihat secara persektif orang secara luas berarti ya? Gini, saya belajar membebaskan diri, menjadi orang yang merdeka itu adalah berkarya yang suka-suka. Karena pekerjaan itu kerjaan main-main. Kerjaan main-main, tapi hasilnya tidak main-main. Jadi pekerjaan yang serius, tapi tidak serius sebenarnya. Oke, paham. Baik, baik. Kalau kita melakukannya serius dengan hal-hal kayak gitu, akhirnya hati terpanggil. Nah, kalau pikiran sudah nyatu, sesuatu karya akan dihasilkan dari pikiran-pikiran yang baik, akan menghasilkan karya baik. Ya, sesuatu yang dihasilkan dari pikiran baik, akan menghasilkan karya yang baik. Bang Ridwan, kami juga sangat mengenal baik Rumah Anak Bumi karena saya sendiri sudah datang ke sini beberapa kali. Jadi menurut saya ada sesuatu yang berbeda dari Rumah Anak Bumi. Kenapa begitu? Karena saya tidak menemukan hawa, tidak menemukan lingkungan seperti ini, ada di lingkungan-lingkungan yang lain. Kemudian, secara sekilas Sobat Invitasi nanti bisa ditampilkan di layar bahwa ini lingkungan, ini area, ini suasananya sangat berbeda. Jadi kurang lebih seperti ini. Bagaimana sebenarnya gambaran konsep abang sehingga akhirnya tercipta kondisi yang seperti ini? Hanya dua poin, sebetulnya. Hanya dua poin. Pertama, saya ingin memanjakan diri menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Kembali lagi merdeka, Sobat Pemirsa. Yang kedua, saya kembali menjadi manusia yang punya tradisi. Manusia yang punya tradisi, Sobat Inspirasi. Jadi, pertama menjadi manusia merdeka. Karena ini adalah rumah seni. Saya menganggap seni adalah profesi. Saya mau melakukan apapun di rumah ini sesuai dengan apa yang menjadi enaknya buat saya. Karena bahasa orang tua gini, ada satu bahasa yang sangat-sangat menginspirasi saya dan saya tidak lepas itu bahwa rumahku adalah istanaku. Jadi, bukan masalah kemewahan, bukan masalah kemegahan ke istana itu. Istana dalam arti dalam bahasa filsuf. Jadi, mau rumahnya jelek tapi dia nyaman. Dia menjadi orang yang menjadi manusia yang merdeka di situ. Itulah istana. Artinya kita yang menciptakan ini menjadi istana apapun kondisinya, apapun bentuknya, bentuk kemewahan seperti apa itu ada di hati kita. Iya, kemewahan sudah di sini. Tidak di sini loh. Nah, itu yang saya coba. Yang kedua adalah poin tradisi. Saya dilahirkan dari kampung, dari desa yang memiliki tradisi kuat. Ngomong-ngomong masalah desa. Sebenarnya dari desa mana, abang aslinya dari mana? Mungkin Sobat Inspirasi ingin mendengarkan juga. Saya dari Bima. Dari Bima. Saya dari Bima. Desanya? Desa-Desa Dena. Desa Dena, Kabupaten Bima. Oke, lanjut. Nah, itu dia yang selalu mendorong, yang menguatkan saya. Karena gini, dimanapun kamu tinggal, itulah rumahmu. Itulah istanamu. Jadi, jadikanlah apapun tempatmu adalah sebuah istana bagimu. Sebuah istana bagimu, surga bagimu. Kembali lagi, itu adanya di hati ya, bukan ada di sini. Baik, Sobat Inspirasi, dalam upaya abang menyampaikan pesan atau nilai dari lukisan itu kepada penikmat lukisan, tentunya abang seperti yang tadi saya sampaikan, sudah melakukan banyak pameran-pameran. Dan yang terakhir, pameran lukisan yang abang lakukan, kapan dan di mana itu? Terakhir, pameran lukisan kemarin, itu di Perpusna sama teman-teman. Perpustakaan Nasional Jakarta? Iya, Jakarta. Dengan rombongannya. Dalam suasana pandemi? Pandemi, pandemi ini. Oke. Yang kedua, yang pameran tunggal itu di Balai Budaya Jakarta. Di Balai Budaya Jakarta yang waktu itu sempat saya hadir itu berarti ya. Yang bertema aku sampah itu. Aku sampah. Oke. Nah itu kegiatan-kegiatan yang individual memperkelompok. Tapi ada kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas, itu per tahun itu festival Pinggir Kali. Festival Pinggir Kali dan lokasinya ada di? Lokasinya ada di tempat ini dan di tengah sawah. Di tengah sawah. Baik, Sobat Inspirasi nanti akan ditunjukkan di mana lokasi dilaksanakannya festival Pinggir Kali. Bang, sempat diadakan pameran di Balai Budaya dengan tema Aku Sampah. Aku Sampah. Aku Sampah. Itu ekspresi yang mau abang sampaikan itu apa? Saya Sampah? Sobat Inspirasi, Sampah juga kan? Bang Ridwan silahkan disampaikan. Ya, disitu ada bahasa simbolistik. Simbolistik? Ya. Oke. Ada bahasa verbal yang memang disampaikan terhadap sampah. Baik. Ya. Simbolistik itu mengansur-unsur ajakan tentang sosial, tentang bagaimana memandang sampah. Oke. Ya. Orang selalu melihat sampah adalah sampah. Oke, sampah dalam artian sampah sebenarnya atau sampah yang kita lihat plastik segala macam itu jadi sampah? Atau ada sampah lain yang mungkin abang mau sampaikan kepada penimbat lukisan? Tadi saya bilang ada dua gitu. Ada sebagai simbolistik. Nah, sebagai visual adalah sampah-sampah yang berserahkan di mana-mana. Saya membicarakan tentang sampah karena kita menganggap sampah adalah sampah. Oke, paham. Sampah yang kita problem di muka bumi ini adalah tidak pernah menyelesaikan tentang sampah. Karena setiap hari kita menciptakan sampah. Nah, karena manusia adalah produsen terbesar sampah. Ya, betul. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke. Selalu orang selalu berpikir sampah itu harus dibuang. Baik. Nah, itu pertama. Yang kedua, melihat perkembangan yang di muka bumi ini baik secara kelompok, secara perorangan, maupun secara komunal itu. Menganggap bahwa omongan kotor, pikiran-pikiran kotor itu biasa. Baik. Ya, akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Nah, dasar itulah menjadi sampah semua. Oke. Saya pikir, nah itu yang hal-hal itu yang ingin saya sampaikan ke dalam karya. Sesungguhnya sih gini, saya tidak ingin menyampaikan, biarlah persepsi orang berbeda-beda tentang apa yang, walaupun ada yang tidak setuju atau setuju tentang karya-karya itu. Saya pikir gini, nah seni itu seorang penyampai. Ya, penyampai pesan. Sama seperti para leluhur menyampaikan pesan, baik itu pesan secara lisan maupun secara yang tidak lisan gitu loh. Ya, nah pesan-pesan itu pesan moral ya, yang ingin sampaikan banyak cara. Baik. Nah, karena saya pelukis, saya menyampaikan lewat lukisan. Hmm, baik. Nah, agar hidup ini juga memiliki makna buat orang lain. Secara individual mungkin ya karya, tapi secara apa yang lu harus lakukan terhadap orang lain. Baik. Terhadap lingkungan lu, terhadap tetangga-tetangga lu, terhadap kampung halaman lu, kan itu. Nah, itulah kegelisahan-kegelisahan yang saya coba tangkap, atau memberikan. Mungkin orang lain terlalu lebay lah bahasanya ya. Tapi bagi saya, tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Kecuali kita berbuat dan melakukan. Baik. Sobat Inspirasi, aku adalah sampah. Itu tema pameran lukisan yang Bang Ridwan lakukan beberapa waktu yang lalu, dan saya juga sempat hadir waktu itu. Di sana banyak sekali lukisan yang memang mengekspresikan idealisme beliau terhadap sampah. Sampah ada di pikiran kita, sampah ada di hati kita, sampah ada di lingkungan kita, dan sudah selayaknya sampah kita singgirkan dari kehidupan kita. Festival Pinggir Kali yang tadi sudah disampaikan, bahwa ini adalah salah satu bentuk kunci kontiunitas beliau dalam mengkampanyekan bagaimana kita merawat kali, bagaimana kita merawat arus air yang memang ini juga menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Dalam hal ini adalah kebetulan abang berdomisili di area Pinggir Kali ini, jadi selalu ada festival Pinggir Kali ya. Bang Ridwan, dalam menjalani kehidupan tentunya kita sebagai manusia tidak melulu atau tidak selalu berada pada posisi di mana kita merasa puas dengan karya kita, ataupun kita merasa bahasa kasarnya bahagia selalu gitu. Ada nggak titik-titik di mana abang merasa bahwa sebagai manusia atau sebagai insan atau sebagai pelukis, di mana saya merasa benar-benar, wah, I am done, saya selesai. Have you ever been that? Ya, saya pikir ada masa ya. Ada masanya? Ada masa. Pernah tapi ya? Pernah, pastinya. Boleh di-share ke Sobat Invitasi? Semua orang pasti mengalami hal, ada tingkat, ada faktor kejenuhan, ada faktor ketidakadilan dalam bumi ini kan gitu lah. Oke. Namun, gini, tapi kita membuat diri kita ini menjadi kembali ke rel lagi, itu seperti apa. Oke. Kita coba antisipasi, saya coba antisipasi itu dengan terus konsisten. Iya. Nah, kalau hidup kesenian kan hidup yang tidak menentu ya. Betul. Bukan orang yang menunggu tanggal berapa ya gajiannya ya. Setiap hari gajian bro. Betul. Setiap waktu saya punya gajian. Baik. Tentunya orang kan mikir, gila kali bisa kaya, kali gajian melulu gitu lah. Tapi bukan itu. Menggaji diri sendiri, menggaji hati, menjadi pikiran, menggaji pikiran itu, itu lebih penting. Apakah uang tidak penting? Penting gitu lah. Tapi ada hal-hal yang ingin kita capai adalah rasa kemerdekaan, rasa kepuasan. Itu akan lebih menyehatkan ketimbang kita ada di tinggal di tempat yang layak gitu lah. Oke. Karena gini, saya mencoba membaca beberapa buku gitu kan. Yang teranya, bagaimana sih kehidupan orang modern seperti apa. Nah, ternyata kita salah menilai orang modern itu harus tinggal di tempat yang tersendiri ya. Menyendiri. Padahal ada kesendirian orang-orang modern hidup itu. Kalau kita melihat orang-orang yang di negara luar itu, Orang yang tadinya hidup di kastil, yang hidup di istana, yang hidup di ini. Tapi dia menjual semua itu. Akhirnya dia hidup di tengah sawah, dia hidup di tengah hutan. Itu tanda-tanda orang modern. Betul, betul. Nah, sudah berapa lama ini orang-orang sudah melakukan itu. Benar, benar. Ingin merasakan kemerdekaan. Kembali ke alam gitu ya. Iya, kembali hidup bercanda dengan alam, hidup bercanda dengan kambing, Dengan sapi, dengan ayam gitu loh. Yang tadinya dia merasa itu asing buat dia. Betul, betul. Tapi ada, kan ada titik, di mana titik itu titik kulminasi. Titik akhir gitu loh. Betul, betul, betul. Orang menganggap titik akhir adalah kematian. Betul. Tidak. Nah, orang mendatangkan titik akhir itu, gue harus kembali kemana. Nah, salah satunya kembali ke alam, kembali ke bumi ini, merawat apapun. Menjadi orang yang merdeka gitu. Baik. Ngomong-ngomong ini daerah asal. Secara global nih. Kalau tadi kan abang mungkin menyampaikan lingkungan kehidupan abang ada di sekitar dena. Dan mungkin itu skopnya kecil. Dalam kebimaan nih. Kita tahu bahwa Bang Ridwan adalah salah satu tokoh yang, mohon maaf pemirsa, beliau adalah salah satu inspirasi dan menjadi panutan kami orang Bima. Jadi, kurang lebih abang ini adalah satu sosok yang memang dianggap oleh kami sebagai sosok yang memang mempertahankan atau selalu membawa identitas budaya. Di dalam keseharian abang, di dalam hal abang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak dimanapun. Itu kebimaan itu selalu, apa ya, kami bilang, oh Bima, oh Bima. Tanpa memang abang membicarakan bahwa abang dari Bima, tapi orang sudah bisa melihat bahwa abang Bima. Bagaimana sebenarnya pandangan abang terhadap kebimaan abang sendiri dan bagaimana abang mungkin ekspresikan kebimaan itu terhadap lingkungan luar abang? Menarik nih. Jadi, mengaplikasikan diri itu tidak harus berteriak di lapangan. Tidak harus berteriak di atas monas bahwa saya dari Bima. Oke, baik. Ini ada di sini sebetulnya. Ada di sini. Dan terus ditanamkan. Dan ada pada karya ya? Iya, pada karya. Oke. Identitas itu apakah kita butuh identitas? Sama seperti nama. Oke. Nama, ada yang tidak merasa penting buat nama ya. Iya, betul. Tapi ada juga yang menjadi kecirian. Ciri itu adalah nama. Iya. Nah, ada beberapa hal yang, ornamen-ornamen adalah saya menunjukkan kecintaan saya terhadap tanah kelahiran saya. Tidak bisa dipungkiri. Karena saya berlahirkan di sana. Oke. Kalau saya boleh katakan, ari-ari saya itu kembaran saya ada di tanah sana. Oke. Sehingga itu yang mendorong. Yang memanggil-manggil saya, lu ngapain? Lu buat aja dikit gitu. Dan saya tidak harus berkoar-koar. Tidak harus menunjukkan sepanduk bahwa saya ada lu. Cukup menjadi ada dalam hati dan kita aplikasikan dalam karya. Kalau yang sekarang abang pakai, sarung Bima nih kan? Pasti. Nah. Itu salah satu kebanggaan mungkin ya di Bima ya? Iya. Siap. Jadi ini kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Siap. Dan itu menjadi yang setiap saya kedinginan, dia akan memeluk saya. Selalu memeluk. Selalu ada setiap anugerah. Dan menghangatkan perasaan saya, menghangatkan pikiran saya, menghangatkan hati saya. Nah inilah yang akan memanggil. Yang seperti ini akan memanggil saya pulang. Itulah bahasa ya. Atau kata-kata yang selalu sulit bagi kita untuk dirangkai. Tapi kalau dari seniman, dengan mengalir, dengan sendirinya akan mengalir. Bentuknya apapun itu bisa menjadi satu karya. Termasuk karya dalam lisan, karya dalam bentuk, karya dalam lukisan dan lain sebagainya. Terima kasih para sobat inspirasi yang sudah menikmati channel kami. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan ada pelajaran yang bisa sobat inspirasi ambil dari apa yang sudah kami sungguhkan pada Anda sekalian. Inspirasi yang kami dapatkan hari ini adalah, Lukislah duniamu, merdekakan hati dan pikiranmu, maka istanamu akan terbentuk sesuai tujuan hidupmu.